kelas 10 YouTube nah hey guys kembali lagi di channel ini kali ini saya mau unboxing ini guys sebuah airmos dari wchip w2pro nah ini airmosnya modelnya simple di atas ini ada tulisan airmos w2pro with anti-missing function nah ini gambarnya ini yang varian black ya guys nah di bawah ini ada wchip modelnya kayak gini nah di bawah ada terketerang-keterangannya atau gambarnya infrared remote control airmos function ini pakai USB dumbbell atau USB wireless frekuensinya 2,4 GHz ada voice control nya keyboard top white sama internet control nah ini juga ada reflaret nya bagus nih guys di samping ini ada tulisan color black ini juga ternyata ada dua varian black and white tapi ini yang varian black di samping lagi nggak ada polos cuma pesan nama dengan cina sama ini belakang kosong atas juga kosong nah ini belakang sama kayak di depan pesan airmos sama ini keyboardnya di di tengah ini lingkaran ini untuk topet atau mouse nah ini aplikasi untuk TV smart TV juga bisa tablet Android TV box PC projector sama ttpc nah ini yang VRN yang pro ini beda dari yang terdahulu yang terdahulu kayak gini ini modelnya nggak ada LED nya kalau yang model Pro ini ada LED nya ya udah guys langsung aja kita unboxing isinya apa aja nah ternyata kabel buat ngecas ini mevo USB ini di charge ya guys jadi nggak nggak pakai baterai ini A3 atau A2 ini panjangnya satu meter buat ngecas sama apa lagi biasa manual book ini manual book nya atau step by step nya nah disini ada USB dongle nya atau port wireless nya kayak gini guys nah disini ada USB dongle nya atau port wireless nya kayak gini guys dan ini device nya atau remote nya nah ini guys remote nya beda sama yang sebelumnya yang versi belum Pro kayak gini yang versi Pro yang ini guys buat saya keletak dulu ini nah ini guys keren banget nah mantap guys nah ini tombol on volume voice control modikator modikator ok menu menu room mouse click like atau buat nyalain LED back dibawah ada tulisan wajib nah ini keyboard nya ini banyak karet empuk sama ini touch buat mouse bentar saya mau nyalain nah disini ada on off nya nah kalau dinyalain LED nyala guys ini bisa dimatiin dan dinyalain kalau mau ketip LED nyala cukup terang kalau lampu dimatiin ini cukup terang kalau dibalik nyalanya yang atas kalau dibalik yang atas nyala di bawah nggak nyala lebih lagi nyala mencetkan saya coba worth it atau tidaknya nah ini saya mau akan coba cash pakai powerbank nah ini nyalanya kayak apa kalau waktu di charge nah nyala merah guys nyala merah tergedip-gedip ada LED indikator ada dua jadi ini kalau mungkin kalau penuh nyalanya biru atau mati LED nya saya belum tahu nah ini guys air mouse nya nanti saya akan coba pasang ke Android TV yang kemarin baru saya unboxing atau set of box ini berfungsi atau tidaknya langsung aja guys USB nah ini Android TV nya dari Civic Cloud 3 Pro ini saya mau pasangin USB dongle nya USB ini kabelan ini HDMI nah sudah terpasang guys tinggal nyalain ini ya on off nya on nah udah menyala indikatornya nah ini sensitif Nah ini ada voice control nya buat Google Assistant coba kita cek bisa atau tidaknya ini YouTube Nah itu guys bisa kalau dibalik atasnya nyala di bawah tidak coba keyboard nah ini nyala Nah ini bisa semua tombol tombolnya mumpuk banget juga ada nyalanya kayak gini ada blacklight atau LED-nya ada LED-nya ada LED-nya ini guys di sini juga ada tombol mouse Nah ini ada tombol mouse atau tombol mouse buat mouse ini guys di tengah ini bulat ini kalau dibalik jadi mouse nya bisa digerakkan pakai remote kalau dibalik pakai tombol mouse ini guys Nah ini LED-nya juga bisa dimatiin nah ini mati nyalain juga bisa jadi kalau ini mouse tapi kalau cokpet ini masih bisa tapi kalau cokpet ini masih bisa nah kita coba ini reponsi atau tidaknya ini tombol-tombolnya saya mau coba ini nah normal semua normal semua ini nah ini guys ini yang paling saya suka kalau teman-teman lupa taruh remote-nya gimana nah ini guys ternyata ada solusinya di USB dongle-nya tapi ini harus on ya guys remote-nya harus tetap on untuk kalau mau cari tinggal tekan disini di USB dongle-nya di USB dongle-nya ada tulisan nah ini buat tombol kalau mau mencari remote-nya atau air mouse-nya kalau lupa taruh nah itu guys yang saya suka mencari remote-nya kalau mau matiin bunyi tinggal pencet apa aja bisa coba saya pencet lagi nah itu guys nah itu guys yang saya suka menurut saya ini recommended ya guys buat air mouse atau pengganti remote di under tv-box atau set-top-box ini menurut saya ini recommended untuk dipakai di under tv-box warnanya juga bagus perbedaan grey sama hitam ada LED-nya keren guys keren nah itu tadi guys video saya kali ini tentang unboxing dan sedikit review sebuah air mouse dari WCIP W2 Pro next time kita ketemu lagi di video-video berikutnya unboxing review tutorial di channel ini jangan lupa like share and subscribe oke guys thank you sub indo by broth3rmax